Seorang ibu rumah tangga di Cerekup, petugas Saretim Poresta, Bandung, Dumeh Katohian, maling baju di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Sawatara Waktu, Katompernagen. Eta laku lampahna kungsi viral di media sosial, Dumeh Karekam CCTV. Eta tersangka anukungsi dibui jero 10 bulan alatan kasus anusarwa, nembragen kapaksa maling gai lantaran faktor ekonomi tursalakina ngalige. Dine rekaman kamera CCTV, seorang Wanoja Katohian, maling baju di Saleseji Toko, Anup Pernahna, di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Eta kajadiante karandapan Pue Kemis, Opat Maret 2020 hiji. Eta pelaku kawilang salse nyokotan baju, tului diapuskan kana baju anu dipakena, sarta kana kantong anu dibawana. Petugas Satreskrim Poresta, Bandung, mampu nyerak tersangka inisial TN warga Bojong Soang, nalika rek ngalakonan anak ulang pahna di Toko Sejena di Kecamatan Banjaran. Saestuna TN mangrupa residivis dina kasus anusarwa, turta kakara bebas, tipang berokan dina awal tahun 2020 hiji. Cek tersangka TN direna kapaksa malingdei alatan faktor ekonomi, ketambah-tambah salah kina ngalige. Masih Cek TN, etap arang hasil ngagasabnate ilaharnaker di Jarualandai. Butuhkan, emang butuh biaya untuk apa aja? Buat biaya anak, buat makan, buat sehari-hari. Cepat, ibu ada berapa? Ada dua. Emang, soalnya gak kerja? Enggak. Gak kerja. Tau gak ibu kayak gini? Sejuruh Ningkitu, Kapolresa Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan Ngebreken, etak kasus karendapan Pue Kemis Opat Maret 2020 hiji. Dinam prona etak toko baju nandangan rugi tepika 2 juta setengah. Sebelumnya, dimana seorang perempuan kemudian datang ke toko mengambil sejumlah barang dengan cara dimasukkan ke bagian tubuhnya dan menggunakan baju ini. Kita berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya satu hari kemudian. Kemudian dari hasil pengembangan, ternyata yang bersangkutan ini adalah residivis sudah diponis 10 bulan dengan kasus yang sama. Nah, jadi pada awal tahun ini baru keluar dan rupanya menjadi kebiasaan. Akhirnya kita takap kembali. Di Sagedengeneta, Lianti ngamankin sababarha baju hasil ngagasab. Petugas geng ngamankin motor anu digunakin tersangka nalika ngalakonan laku lampahna. Kukituna minangka wangun tanggung jawab karena laku lampahna tersangka ditibanan pasal tilu genep 2 ngenaan pencurian kalawan anceman 5 tahun bui. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV